Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Apresiasi lebih, kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk pergi. Sementara itu Xinyi pada saat ini memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada King Haoran. Xinyi bertanya berapa lamakah pembukaan gua darah pembunuh? Menanggapi hal itu, King Haoran pun segera berkata bahwa sepertinya masih ada 50 tahun lagi. Menurut King Haoran, untuk Xiaoyan sendiri waktu persiapannya sudah cukup. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan menekan semua niat membunuh dan keinginan bertarung yang meningkat untuk saat ini. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini memang kemampuannya sepertinya sudah cukup. Semua orang jangan khawatir karena meskipun di dalam sangat berbahaya. Longyi dan Xiaoyan pasti memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu Xiaoyan juga tahu siapakah orang yang bisa membunuh dan siapakah yang tidak. Sementara itu Xiaoyan juga akan membuat daftar untuk memperbaiki pil obat bagi Langtian. Longyi juga akan mengikuti Langtian untuk menyerap pil lightning dan menerbos ke puncak bintang keempat. Dengan begitu maka kepercayaan diri Xiaoyan akan menjadi lebih besar. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini menghala nafas dan mengangguk. Mendengar pengaturan tertib dari Xiaoyan ini. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri atas perjalanan Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun sedikit berfikir hingga akhirnya Xiaoyan mengingat bahwa ada hal yang lupa Xiaoyan jelaskan. Xiaoyan mengingat beberapa hal yang dilemparkan oleh Zhan Lao ke dirinya sendiri sebelumnya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan tengkorak dan buku tebal dari cincin penyimpanannya. Melihat apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan ini wajah semua orang pada saat ini menjadi bersemangat. Mereka pun segera memandang ke arah Nan Erming sambil tersenyum. Sementara itu dada Nan Erming pada saat ini terus menerus naik turun melihat apa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Keringat dingin menetes sekaligus dan bibirnya bergetar untuk waktu yang lama. Nan Erming pada saat ini benar-benar gugup dan tidak dapat berbicara. Apa yang Xiaoyan keluarkan adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat dial paling kuat. Keterampilan bertarung ini merupakan keterampilan yang paling konsisten dan dengan atribut dari Nan Erming hal ini akan menjadi yang paling mematikan. Keterampilan bertarung ini adalah keterampilan seribu mayat dan sepuluh ribu racun yang dilelang di pelelangan keterampilan bertarung. Tangan Nan Erming pada saat ini benar-benar gemetar tak terkendali. Ketika ia berpikir untuk melatih keterampilan bertarung ini ia akan terlihat seperti zombie. Wajah Nan Erming pucat karena ketakutan yang luar binasa pada saat ini. Ia pun ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya segera membuka mulutnya dengan susah payah. Nan Erming berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan jangan membawa barang seperti itu. Ia tahu bahwa setiap orang sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi dengan keterampilan bertarung ini Nan Erming pun mengkelah nafas dan menggelahkan kelapanya. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa ada banyak cara lain untuk meningkatkan kekuatan. Jika tuan muda Xiaoyan berpikir pada saat ini Nan Erming meningkat dengan perlahan. Nan Erming akan bekerja lebih keras di masa depan. Semua orang pun pada saat ini menatap ke arah Nan Erming setelah mendengar perkataannya. Nan Erming memiliki wajah yang tampan dan dapat dikatakan cantik. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan wajah cantik dari Nan Erming ini akan berubah menjadi zombie. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menahan senyum dan menatap Nan Erming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam setelah itu Nan Erming pun mengelah nafas dan segera menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi keprihatinan. Nan Erming pun segera berkata bahwa ia akan sekuat tenaga untuk berusaha. Tuan Muda Xiaoyan telah memperlakukan Nan Erming sebagai saudara laki-lakinya sendiri. Oleh karena itu demi tujuan besar dari Tuan Muda Xiaoyan, Nan Erming rela melatih keterampilan bertarung ini. Hati Nan Erming dipenuhi dengan cita-cita luhur. Sekali Nan Erming mengikuti Tuan Muda Xiaoyan maka Nan Erming akan patuh. Tentu mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tersentuh. Semua orang pada saat ini mengelah nafas menatap ke arah Xiaoyan. Namun segera setelah itu mereka pun sangat terkejut melihat Xiaoyan yang berpaling dari Nan Erming. Xiaoyan pada saat ini segera menghadap ke arah Xi'ing dan berkata bahwa keterampilan bertarung ini bisa dikatakan dibuat khusus untuk Xi'ing. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Nan Erming seketika Mamba Kuman jadi batu. Semua orang juga bingung menatap Xiaoyan dengan dipenuhi ketercengangan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Xi'ing diizinkan untuk melatih keterampilan bertarung yang membuatnya berubah menjadi zombie ini. Xi'ing adalah seorang gadis dan hal ini benar-benar tidak akan bisa dilakukan. Jika mengenai penampilan maka wanita jauh lebih mementingkannya dibandingkan lelaki. Ketika wanita diminta untuk memilih antara kekuatan dan penampilan, 99% wanita akan memilih penampilan. Sementara itu pada saat ini wajah cantik Xi'ing pun seketika berubah menjadi pucat. Pakaiannya dibasahi oleh keringat dingin dan dia hanya berdiri terdiam. Melihat semua orang yang kebingungan, Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar semuanya jangan khawatir. Pada saat ini hanya Zeni, King Haoran, dan Li Shaolong yang masih tersenyum dengan tenang. Mereka percaya bahwa Xiaoyan pasti memiliki alasan membiarkan Xi'ing berlatih keterampilan bertarung ini. Mereka juga percaya bahwa Xiaoyan tidak akan menghancurkan seorang gadis karena kekuatannya sendiri. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tertawa keras melihat ekspresi dari semua orang. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa keterampilan bertarung ini telah ditingkatkan. Levelnya tidak berubah tetapi tidak ada salahnya untuk menghapus metode kultivasi energi mayat yang menjijikan ini. Penampilan yang berubah menjadi zombie benar-benar tidak memiliki efek apapun dan tengkorak tidak lagi diperlukan. Bahkan orang yang berlatih pada saat ini tidak akan memiliki aura gelat. Sementara itu Nan Erming pun pada saat ini segera tertawa dan mulai berbicara. Nan Erming berkata bahwa ia percaya bagaimana mungkin Tuan Muda Xiaoyan begitu kejang kepada mereka. Nan Erming pun mengelah nafas. Sementara itu King Haoran dan Zeni yang baru saja mendengar perkataan Xiaoyan ini matanya menyusut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata kepada Xiaoyan karena keterampilan bertarung ini sudah tidak berbahaya. Bukankah keterampilan bertarung ini akan lebih cocok untuk Nan Erming? Lalu mengapa Tuan Muda Xiaoyan mengatakan bahwa ini dibuat khusus untuk si? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata jika gas mayat dihilangkan maka gas beracun juga akan dihilangkan. Dengan begitu secara alami keterampilan bertarung ini tidak akan cocok untuk Nan Erming. Selain itu setelah perbaikan keterampilan bertarung ini lebih cocok untuk fisik dari Zing. Menanggapi hal itu semua orang pun pada saat ini masih merasa kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka semua tidak tahu dan Xiaoyan juga baru tahu bahwa belum lama ini. Xiaoyan menyadari bahwa fisik Zing ini adalah fisik yang langka dalam 10.000 tahun. Fisik Zing adalah fisik yang sangat langka dalam 10.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun. Xiaoyan pun segera mengulangi apa yang dikatakan oleh Zan Lao dari awal sampai akhir. Mendengar penjelasan rinci dari Xiaoyan, Zing pun tertekun. Ia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Xiaoyan ini adalah benar. Zing pun tanpa sadar bertanya apakah Zing pada saat ini tidak sedang bermimpi. Apakah kekuatan tempur Zing akan berlipat janda setelah meransal fisik miliknya? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera tersenyum sementara Nan Arming pada saat ini sedikit tergejut. Nan Arming pun segera bertepuk tangan sebagai ungkapan selamat kepada Zing. Tetapi pada saat yang bersamaan keinginan untuk menjadi lebih kuat tumbuh liar seperti rumput liar di dalam hatinya. Semua orang pun ikut bertepuk tangan hingga akhirnya mengucapkan selamat kepada Zing. Ditelah-telah kegembiraan ini, Zeni pun segera menoleh ke arah Xiaoyan. Zeni pun bertanya mungkinkah keterampilan bertarung ini diperbaiki oleh tuan muda Xiaoyan. Pertanyaan dari Zeni ini sontak membuat semua orang benar-benar penasaran. Mereka benar-benar ingin tahu konsep apa yang bisa meningkatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi-tingkat D. Bukankah jika seseorang bisa memodifikasi keterampilan bertarung tingkat D. Itu berarti seharusnya orang tersebut memiliki kekuatan yang tinggi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bergidik melihat semua orang yang dipenuhi dengan rasa penasaran yang menatap ke arahnya. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi pada saat ini Xiaoyan pun berhenti berbicara karena pada saat ini Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak berbicara, King Haoran pun segera berkata. Ia meminta Xiaoyan untuk jangan gugup karena mereka hanya bertanya siapa yang memperbaikinya. Namun sejujurnya mereka selalu ingin bertanya kepada Xiaoyan apa hubungan antara orang itu dengan Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum bisa memberitahunya maka mereka akan merelakan hal tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan pun merasa sangat berterima kasih kepada semua orang. Akhirnya Xiaoyan pun tersenyum masam dan berkata kepada semuanya bahwa ia benar-benar meminta maaf. Xiaoyan masih belum bisa mengungkapkan situasi mengenai ahli tersebut. Xiaoyan hanya bisa mengatakan selama Xiaoyan datang ke benua dodi ini ahli tersebut telah mau bantu Xiaoyan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan mulut yang ternal. Mereka menduga-duga siapakah sosok ahli yang berada di belakang Xiaoyan ini. Mereka segera menyadari tampaknya ahli ini bukanlah seorang ahli biasa. Melihat semua orang yang terdegut Xiaoyan pun segera terbatuk sebelum akhirnya mengalihkan topik pembicaraan. Ia kembali berkata kepada Zing bahwa jika Zing ingin mencapai hasil terbaik dalam melatih keterampilan bertarung ini. Maka Zing harus pergi ke tempat ini yang ekstrim. Mendengar hal itu Zing pun mengerutkan geninya dan bertanya dimanakah ia dapat menemukan tempat ini yang ekstrim. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada saat ini segera dibuat menjadi terjekut. Tanpa sadar mereka pun segera mencari dimanakah tempat yang merupakan tempat mengandung yin yang ekstrim. Di tengah-tengah pemikiran dan kebingungan semua orang Xiaoyan pun lanjut berkata agar semua orang jangan khawatir. Xiaoyan telah menemukan tempat yang sangat gelap dan mengandung yin yang sangat ekstrim. Tempat itu berada tepat dimana Xiaoyan diburu oleh ketiga pria berbaju hitam dari aliansi bayangan. Semua orang pun seketika tergejut dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kebetulan yang sangat beruntung. Semua orang pada saat ini dipenuhi kegembiraan. Namun tak lama setelah itu ekspresi King Haoran pada saat ini seketika berubah menjadi serius. King Haoran menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus segera berlatih. Namun ia ingin mengingatkan kepada Xiaoyan sesuatu tentang Benua Dodi. Selain beberapa orang jenius yang tak tertandiki ada juga banyak orang jenius yang sangat baik. Mungkin aura mereka tidak sememsepona para jenius yang tiada tarahnya. Tetapi dengan begitu bukan berarti mereka tidak luar binasa. Oleh karena itu hanya satu pesan dari King Haoran agar Xiaoyan jangan menjadi sombong. Berhati-hatilah setelah memasuki ilusi dan prinsip segalanya adalah keluar hidup-hidup. Xiaoyan pun bergidik mendengar pengingat dari King Haoran. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan mengingat kata-kata dari kakak King Haoran. Sementara itu di sisi lain melihat semua hal telah diselesaikan. Zeni pun segera menyerahkan sebuah cincin kepada Xiaoyan. Zeni segera berkata bahwa ini penuh dengan inti sihir bintang empat yang hanya cocok untuk Xiaoyan serap sekarang. Xiaoyan dapat berkonsentrasi untuk berlatih dan mereka akan menangani permasalahan Xiaowin Shen. Selain itu jika Xiaoki telah keluar dari pelatihannya maka ia akan menjelaskan kepadanya untuk jangan khawatir. Ia akan memberitahu Xiaoki bahwa Xiaoyan telah kembali dalam keadaan selamat. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum dan mengangguk. Akhirnya Xiaoyan pun berpamitan kepada semua orang untuk segera berlatih. Singkot cerita Xiaoyan pun sudah berada di ruang pelatihannya dan duduk bersilah. Xiaoyan mengeluarkan banyak inti sihir bintang empat dari cincin penyimpanannya dan segera mengatur susunan mereka. Xiaoyan pun tanpa basa-basi segera menyerap semua inti sihir yang ada di sekitarnya. Karena telah terbiasa menyerap inti sihir ini Xiaoyan pun tidak mengalami kendala apapun. Setelah sekian lama Xiaoyan menyerap inti sihir ini Xiaoyan pun segera membuka matanya. Xiaoyan merasakan doki yang kuat mengalir di tubuhnya sebelum akhirnya berkumpul di dantian dengan tertib. Xiaoyan pun tersenyum dan bergumang. Dia berpikir butuh 40 tahun untuk menerobos. Tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa kekuatan tubuh Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih kuat dan penyerapan inti sihir ini jauh lebih cepat. Sepertinya pada saat ini hanya butuh waktu 30 tahun untuk menerobos. Pada saat ini kepingan salju kristal segera menetes di atas kelapa Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari bahwa ini adalah musim dingin. Xiaoyan menyadari tanpa terasa Xiaoyan telah berjalan 10 tahun dalam pelatihan. Jika begitu permasalahannya maka masih ada 20 tahun lagi untuk melatih keterampilan bertarung. Xiaoyan pun segera menstabilkan esmosinya sebelum akhirnya kembali terlarut dalam pelatihan. Setelah waktu yang tidak diketahui Xiaoyan pun kembali mau buka matanya. Pada saat ini Xiaoyan langsung mengeluarkan teknik dan mengayunkan kakinya. Sekali Xiaoyan mengayunkan kakinya 777 tiga kali ayunan segera melesat. Bersamaan dengan itu sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit di atas hutan raksasat. Seberkas cahaya dengan diameter 1000 meter turun dari langit dan berdiri di tengah hutan besar Yusi. Dari kejauhan tampak seperti ada tiang langit yang menghubungkan bumi dan langit. Pada saat yang bersamaan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai hutan raksasa besar. Pemandangan ini pun langsung menjadi pemandangan yang menjadi sorotan di benua Dodi. Tujuh hari kemudian ketika sinar matahari menyinari pagi. Seberkas cahaya dengan diameter 1000 meter ini pun seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya terbagi menjadi delapan jalur yang melintas dari tengah ke tepi hutan raksasa. Lorong-lorong ini berbentuk seperti jalan untuk masuk. Pada saat ini caluran untuk memasuki kuah darah pembunuh secara resmi dibuka. Kota Juxi juga pada saat ini dipenuhi dengan kerumunan yang padat dan bahkan langit pun dipenuhi oleh para pahlawan yang menyerbu dari seluruh dunia seperti awan gelap. Ini adalah hari dimana semua jenius di bawah bintang lima Dodi berkumpul. Sementara itu di aula Xiao Mansion pada saat ini semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Mereka bertanya-tanya mengapa tuan muda Xiao Yan pada saat ini belum keluar. Sementara itu Xiao Qi juga pada saat ini sudah meninggalkan pelatihannya dan mengerutkan bibirnya dengan gugup. Semua orang benar-benar kebingungan dan hanya King Haoran dan Zeni yang paling tenang. Semua orang benar-benar khawatir karena lorong yang baru saja dibuka hanya benar-benar terbuka selama tujuh hari. Akhirnya tepat ketika semua orang merasa cemas dan putus asa pintu ruang latihan Xiao Yan pun segera terbuka. Orang-orang yang telah gelisah selama tujuh hari takut Xiao Yan akan melewatkan pembukaan buah darah. Beruntung Xiao Yan pada saat ini keluar tepat waktu. Xiao Yan pun segera menghapiri semua orang dengan sengum di wajahnya. Bersamaan dengan itu King Haoran pun segera berkata kepada Xiao Yan berhentilah berdiri di sini. Mereka tidak memiliki banyak waktu oleh karena itu mereka harus segera pergi ke aula. Xiao Yan pun pada saat ini merasa sedikit bi dan bertanya apa yang dimaksud bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Apakah gua darah ini benar-benar akan segera dibuka? King Haoran pun segera berkata sambil berjalan dan merangkul bahu Xiao Yan. Ia berkata bahwa ini adalah hari terakhir ketika lorong dibuka. Jika Xiao Yan tidak memasuki lorong hari ini maka Xiao Yan tidak akan bisa masuk besok ketika ilusi terbuka. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan King Haoran segera menuju ke arah cahaya. King Haoran bertanya apakah Xiao Yan melihat cahaya tersebut. Xiao Yan pun menoleh ke arah cahaya dan menyadari bahwa itu memang sebuah lorong. Singkat cerita talam setelah itu mereka pun segera sampai di sebuah aula dan duduk bersantai. Xiao Yan pun segera melihat ke sekeliling dan bertanya apakah semua pilnya telah siap. Menanggap PL itu Lang Tian pun bulbur membawa semua pil dan diletakkan di atas meja. Lang Tian pun tersenyum dan berkata bahwa semuanya sudah siap dan benar-benar tidak kurang. Bahkan pada saat ini Lang Tian memberikan lebih untuk tuan muda Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat botol giyok kecil yang ditumpuk di atas meja seperti bukit. Xiao Yan pun seketika sangat terkejut. Xiao Yan pun tanpa sadar bertanya apakah menurut Lang Tian Xiao Yan mengkonsumsi pil ini seperti mengkonsumsi makanan. Lang Tian pun tersenyum dan menggaru kelapanya sementara Xiao Yan seketika tertawa. Xiao Yan pun menekan eksmosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera berterima kasih kepada Lang Tian. Dan setelah itu ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi serius sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Zenny. Melihat tatapang Xiao Yan yang tidak seperti biasanya jantung Zenny pun berdebar. Keringat dingin menetes di punggungnya dan ia benar-benar tidak tahu apa yang difikirkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa ia khawatir ia akan menyakiti hati Zenny. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan berpikir. Meskipun Xiao Yan memiliki kepercayaan diri tetapi gua darah ini benar-benar sangat berbahaya. Akan ada banyak pertempuran berdarah kapan saja oleh karena itu Xiao Yan takut akan ada hal yang tidak terduga. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata sebelum Xiao Yan memasuki ilusi ia harus mengembalikan kontrak darah kepada Zenny. Begitu ucapan ini keluar semua orang pun seketika terdiam. Xiao Yan masih mengkhawatirkan keselamatan Zenny pada saat yang begitu tergesa-gesa. Mereka diam-diam mengakui Xiao Yan di dalam hati mereka tetapi pada saat yang bersamaan merasa sedikit khawatir. Xiao Yan pada saat ini masih belum 100% yakin untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu wajah Zenny menjadi pucat seolah-olah ia tampak tidak memiliki darah. Tubuh halusnya bergetar hebat dan ia bersandar di sandaran kursi agar tidak terjatuh. Zenny pada saat ini merasa pusing dan memikirkan beberapa hal. Zenny berpikir apakah Xiao Yan tidak yakin untuk bisa bertahan hidup? Ataukah Xiao Yan merasa bahwa Zenny tidak memenuhi syarat untuk menemani Xiao Yan dalam hidup dan mati? Saat ini hati Zenny benar-benar sangat kacau. Zenny kembali teringat perkataan kekasihnya yang pernah dilontarkan kepadanya. Perkataan itu menyebutkan jika lelaki itu tidak bisa kembali maka Zenny harus hidup dengan baik. Zenny pada saat ini merasa seolah-olah ia bernostalila. Akhirnya Zenny pun segera menekan semua pemikiran di dalam hatinya. Ia pun segera memaksakan senyum di wajahnya dan mulai bertanya kepada Xiao Yan. Zenny bertanya tidak bisakah Zenny menjalani hidup dan mati bersama Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap ke arah Zenny yang pada saat ini air matanya berlinau. Namun Xiao Yan pada saat ini segera memberikan tanggapan yang agak pahit. Xiao Yan berkata apakah itu karena esmosi atau alasan Xiao Yan tidak bisa memberikan Zenny menemani dia untuk mengambil resiko besar ini. Eh, pejit kak aja. Zenny segera bertanya apa alasan dari tuan muda Xiao Yan. Pertanyaan Zenny ini seketika membuat Xiao Yan terdiam. Melihat Zenny yang merupakan wanita yang tak tertandingi yang rela menghabiskan hidupnya bersama Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mengendalikan esmosi di dalam hatinya lagi. Xiao Yan pun berkata perlahan hal itu karena Xiao Yan tidak mau. Meskipun perkataan Xiao Yan ini benar-benar perlahan namun itu seperti bom yang meledak di telinga Zenny. Zenny segera menyadari bahwa itu adalah perasaan yang sebenarnya yang membuat wajah Zenny tiba-tiba menunjukkan kemerahan. Sementara itu Xiao Yan pun segera membenarkan kelapanya karena malu. Zenny akhirnya mendapatkan apa yang paling ia ingin dengar sepanjang waktu dari Xiao Yan. Akhirnya setelah lama menunggu ia pun mendapat pengakuan dari Xiao Yan. Zenny pada saat ini berdebar-debar setelah mengetahui isi hati dari Xiao Yan. Butuh waktu yang lama bagi Zenny pada saat ini untuk tenang. Ia pun segera mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Zenny pun segera berkata bahwa Zenny pada saat ini sangat senang. Tetapi kontrak darahnya harus menemani tuan muda Xiao Yan. Bahkan jika kontrak darah ini tidak bisa membantu tetapi ini semacam sebuah kebahagiaan. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan benar-benar bingung. King Haoran yang melihat Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam dilema pun segera menyetuk jarinya di kursi. Ia pun segera berbicara kepada keduanya bisakah ia berbagi pendapat tentang permasalahan di antara mereka berdua. Xiao Yan dan Zenny pun seketika menoleh ke arah King Haoran dan keduanya mengangguk secara bersamaan. King Haoran pun mengangguk dan segera menjelaskan bahwa dengan kemampuan Xiao Yan. Ia berpikir memiliki kontrak darah dengan nona Zenny pada Xiao Yan lebih bermanfaat untuk keselamatannya. Dengan adanya kontrak darah ini maka mereka akan bisa menemukan keberadaan dari tuan muda Xiao Yan. Menanggap hal itu Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum gacut. Namun pada saat ini Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin Xiao Yan bisa layak atas pengorbanan dari Zenny. Akhirnya mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin panas dan Xiao Yan mau tidak mau segera mengangguk dengan berat. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata kepada semua orang agar jangan khawatir. Xiao Yan akan keluar dan kembali kepada mereka hidup-hidup. Darah panas di tubuh Xiao Yan mendidih dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan pun melihat ke langit di luar menekan keinginannya untuk mengobrol dengan semua orang. Ia hanya bertanya kepada Long Yi apakah Long Yi pada saat ini siap. Long Yi pun mengangguk dan Xiao Yan segera menatap dalam-dalam ke arah kerumunan. Xiao Yan pun segera berpamitan dan menarik Long Yi untuk segera pergi. Sementara itu di sisi lain baik di Pilhol, Aliansi Bayangan, dan Aula Jiwa pada saat ini telah mengetahui bahwa Xiao Yan telah memasuki dunia ilusi. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka tidak mendapatkan informasi mengenai Xiao Yan pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar merasa lega. Pada saat yang bersamaan mereka pun mengirim para jenius yang mereka miliki untuk masuk ke ilusi. Sementara itu sosok Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini yang telah masuk melalui lorong cahaya telah sampai di sebuah tempat. Xiao Yan pun segera melihat kerumunan yang padat yang memenuhi alun-alun yang tak terlalu besar untuk dilihat sekilas. Pada saat ini Xiao Yan melihat ada ras manusia, ras monster, dan ras iblis. Di tengah-tengah alun-alun terdapat pavilion bundar dengan diameter lebih dari 100 meter dan tinggi 20 meter. Xiao Yan melihat sekeliling dan menarik Long Yi yang berdiri dengan tenang. Xiao Yan memperkirakan jumlah jenius yang ada di sini setidaknya ada 50 ribu orang. Xiao Yan berpikir adegan tragis macam apa yang akan terjadi di pertarungan berdarah di antara lebih dari 50 orang puncak bintang keempat dodi. Bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tiada tarannya. Sangat sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan tenggelam di dalamnya. Xiao Yan yang awalnya dipenuhi dengan kepercayaan diri mau tidak mau pada saat ini merasakan banyak tekanan. Selain itu Xiao Yan juga melihat dengan jelas bahwa sebagian besar adalah kelompok yang terdiri 3 atau 5 orang. Ada juga beberapa kelompok yang paling banyak yang terdiri dari belasan atau bahkan 20 orang. Xiao Yan yang datang hanya dengan Long Yi pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Barulah pada saat ini hati Xiao Yan terjatuh merasakan tekanan di antara semua orang. Bersamaan dengan mata Xiao Yan yang melihat sekeliling sebuah suara segera bergemar di telinga Xiao Yan. Sesosok pria segera muncul dan berkata bahwa saudara ini pasti baru saja datang. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat sesosok pria yang berjalan mendekat. Xiao Yan melihat penampilan dari pria ini benar-benar lusuh dan dekil. Pria ini mengenakan jubah abu-abu compang camping yang seolah-olah ia tidak pernah mandi selama berbulan-bulan. Xiao Yan pun memandangi pria dekil ini dengan keanehan di matanya. Melihat tatapan Xiao Yan ini si pria pun segera bertanya apakah tuan muda takut dengan penampilannya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum mengangguk sebelum akhirnya membalikan badannya dan berniat untuk pergi dengan cepat. Namun pria itu segera memegang paus Xiao Yan dan menangannya untuk pergi. Ia pun segera berkata bahwa ia merasakan bahwa mereka telah ditakdirkan satu sama lain. Ia bisa melihat perbedaan di dalam diri tuan muda ini dari kerumunan yang besar. Mendengar perkataan tersebut hati Xiao Yan pun bergetar sebelum akhirnya Xiao Yan berbalik. Xiao Yan pun bertanya di dalam hatinya apakah orang ini berasal dari keluarga iblis jiwa. Atau mungkin orang ini berasal dari aliansi bayangan atau bahkan berasal dari pilhol. Melihat Xiao Yan yang terdiam si pria pun segera bertanya siapakah orang yang sedang dicari oleh tuan muda. Xiao Yan sedikit terkejut karena si pria benar-benar mengetahui apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiao Yan. Sementara itu si pria kembali berbicara apakah tuan muda mencari beberapa jenius yang tiada tarahnya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengerutkan kendinya dan bertanya mengapa ia tahu segalanya. Si pria pun segera tertawa dan berkata tentu saja ia mengetahuinya. Hal itu dikarenakan semua orang yang berada di sini benar-benar seorang yang jenius. Selain itu ia banyak mengenal orang-orang yang berada di sini. Ia yang bernama Jing Wu Chen telah mengembara ke seluruh benua Dodi. Dapat dikatakan Jing Wu Chen pada saat ini merupakan orang nomor dua di benua Dodi. Tanpa diduga setelah mendengar perkataan ini reaksi Xiao Yan pun menjadi lebih kuat. Xiao Yan menatap kosong ke area pria kotor yang berada di hadapannya. Melihat tatapan terkejut dari Xiao Yan ini Jing Wu Chen pun segera melihat penampilannya sendiri. Ia segera tersenyum malu dan berkata bahwa ia sudah dua tahun tidak mandi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini diam-diam merasa sedikit malu. Xiao Yan berpikir bahwa orang ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Xiao Yan benar-benar menyesal mengapa ia menilai orang hanya dari penampilannya saja. Xiao Yan pun tidak bisa menahan tinjunya yang ditalkukan untuk meminta maaf. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh meminta maaf karena Xiao Yan telah kehilangan ketenangannya untuk sementara waktu. Melihat Xiao Yan yang seperti itu Jing Wu Chen pun pada saat ini segera tertawa. Ia lanjut berkata bahwa hal itu memang sangat wajar. Mereka benar-benar harus waspada terhadap orang di sekitar mereka. Xiao Yan pun mengangguk tersenyum sebelum akhirnya terdiam. Di sisi lain Jing Wu Chen pun segera bertanya siapakah nama dari tuan muda ini. Xiao Yan sedikit terkejut dan merenung karena Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui kekuatan dari Jing Wu Chen ini. Pada saat ini Xiao Yan masih merasa ragu dan dia segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata bahwa nama hanyalah sebuah kode. Selain itu Xiao Yan adalah orang yang tidak dikenal dan tidak ada gunanya untuk menyebutkan namanya. Setelah itu Xiao Yan menghela nafas dan berkata sebut saja marganya yang bermarga Xiao. Menanggapi hal itu Jing Wu Chen pun segera berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu apakah tuan Xiao terlalu malu untuk mengatakan namanya. Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraannya. Dengan senyum masam Xiao Yan pun segera berkata bahwa tidak akan lama lagi ilusi akan dibuka. Xiao Yan ingin bertanya tentang beberapa orang kepada kakak Jing Wu Chen. Menanggapi hal itu Jing Wu Chen pun segera mengangguk sebelum akhirnya bertanya siapakah orang yang ingin tuan Xiao tanyakan. Xiao Yan pun segera menyebutkan nama yang sebelumnya disebutkan oleh King Haoran satu persatu. Setiap kali mendengar nama itu kulit dari Jing Wu Chen pun seketika berubah. Terutama ketika ia mendengar nama dari Dan Bing Yan kulitnya benar-benar berubah menjadi keabu-abuan. Ia pun memandang karya Xiao Yan dengan tidak percaya. Ia segera bertanya kepada Xiao Yan apa hubungan Xiao Yan dengan mereka. Xiao Yan pun segera berkata dengan santai bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan apapun. Namun mereka sangat terkenal oleh karena itu Xiao Yan ingin mencari tahu dan akan lebih baik jika Xiao Yan bisa bertemu. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Jing Wu Chen pun pada saat ini segera menghela nafas. Akhirnya Jing Wu Chen pun segera mengajak Xiao Yan untuk memperkenalkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.